Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dwi Flayuda MPM 0207-2008 Baiklah saya disini akan membarkan materi yang berjudul Saluran terbuka dan peluap dengan dosen pengampu Pak Okma Yendri STMT Baiklah disini kita masuk pada materi Pokok bahasan, kemiringan dasar saluran tinggi jagaan, peluap, dan jenis peluap Kemiringan dasar saluran, kemiringan longitudinal dasar saluran pada umumnya ditentukan oleh kondisi topografi dan kemiringan jaris energi yang diperlukan adilan Kemiringan longitudinal juga tergantung pada saluran seperti untuk irigasi komandrenase, koma-komaget listrik tenaga air, koma-komasakan air baku untuk air minum atau industri Di dalam penantuan kemiringan dasar long longitudinal ini harus dijaga agar tidak kehilangan energi sekecil mungkin Satu, kemiringan dasar sungai sama dengan elevasi hulu sampai elevasi hilir plus perpanjang sungai Kemiringan tebing, kemiringan tebing saluran pada dasarnya ditetapkan berdasarkan sifat-sifat tanah Dimana saluran dibuat besarnya kemiringan minimum untuk saluran dari tanah untuk terdiri dari bahan-bahan kohesif yang didapatkan dengan baik Dapat dilihat pada slide selanjutnya Kemiringan tebing, kemiringan tebing minimum untuk berapa jenis dapat dilihat pada tabel ini Tinggi jagaan, setengah tinggi permukaan air yang perlu untuk pengaliran depan pencana sudah ditetapkan Masih diperlukan lagi suatu ruang untuk menampung gelombang karena anginan dan fluikasi permukaan air Agar tidak terjadi luapan dalam kurung overtopping Provokasi permukaan air dapat terjadi karena penutupan pintu air hilir secara tiba-tiba akibat air laut Pasang akibat loncatan air, sendimunasi, perubahan koefisien kekasaran atau kesalahan ovasi bangunan air yang ada di saluran tersebut Tinggi jagaan ini diukur dari elevasi permukaan air Dan rencana sampai ke elevasi puncak unggul seperti tampak pada gambar berikut Tinggi jagaan Ini rumusnya W akar C kali Y di mana W sama dengan tinggi jagaan dalam FT, C sama dengan kebusian yang bervariasi dari 1,5 FT pada Aki sama dengan 20, 2,5 FT pada Aki sama dengan 3000 CVS Y sama dengan kedalaman air dalam FT Tinggi jagaan, biasanya tinggi jagaan menggunakan saluran dari tanah dan dari pasakan batu dalam tabel berikut Loncetan air, apabila tipe aliran ini saluran perubahan dari aliran super kritis menjadi subkritis maka akan terjadi loncetan Loncetan air merupakan salah satu contoh bentuk aliran yang berubah cepat Gambar terkait, pintu sorong, dasar saluran, super kritis, loncetan air, subkritis Loncetan air, kecepatan air lebih kecil, loncetan kecepatan gelombang hulu aliran dipengaruhi mengendali hilir FR sama dengan 1 sampai kritis FR lebih besar 1 sampai super kritis, kecepatan aliran lebih besar kecepatan gelombang hulu aliran ini dipengaruhi pengendali hilir Loncetan air, bilangan flora garis menengangka flora FR FR sama dengan V per akar GD FR angka flora dalam kurung flora nombor F kecepatan gelombang hulu aliran G kecepatan gravitasi D dalam hidrolik D sama dengan A per T A luas tampang air T lebar pembukaan gelombang hulu aliran Peluap ini contoh dalam gambar Jenis peluap berdasarkan Debal ambang Peluap ambang tipis Sampai T Lebih kecil dari 0,5H Peluap ambang besar lebih besar Dari 0,66H 0,5H Lebih kecil T Lebih kecil 0,66H Sampai aliran tidak stabil dapat Persifat ambang tipis ataupun besar Jenis peluap berdasarkan panjang peluap Yang A Peluap tertekan Panjang peluap sama dengan lebar kolam Terus menengangkan saluran Yang B Peluap dengan kontraksi samping Panjang peluap tidak sama dengan lebar kolam saluran Jenis peluap berdasarkan jenis saliran Yang A Peluap terjun Dalam kolam sempurna Muka air hilir Bawah pencak peluap Yang Gambar di B Peluap terendam Dalam kolam sempurna Muka air hilir Di atas pencak peluap Jenis peluap berdasarkan panjang peluap Yang segi 4 Segi 3 Trapezium Jenis saliran melalui peluap segi 4 Ki sama dengan 2 per 3 C kali Db Akar 2 G Pangkat 3 Per 2 Bila air yang melalui peluap Mempunyai kecepatan awal Maka dalam rumus depit tersebut Tinggi peluapan harus Ditambah dengan tinggi kecepatan H A Sama dengan F Pangkat 2 Per 2 G Sehingga depit aliran menjadi Ki sama dengan 2 per 3 C kali Db Akar 2 G Buka korong H Min HA Pangkat 3 Per 2 Min HA Pangkat 3 Per 2 Tutup korong Depit aliran peluap segi 4 Dalam contohnya Peluap ambang tipis Peluap ambang lebar Depit aliran melalui peluap segi 3 B Sama dengan 2 kali H Kali 3 Delta A Per 2 Ki Ki sama dengan 8 Per 15 C Kali D Ki Alpha Per 2 Akar 2 G H 5 Per 2 Apabila sudut Alpha Sama dengan 90 derajat CD 0,6 Dan percuma Gravitasi 9,8 1 M D2 Maka Depit aliran menjadi Ki 1,4117 H Pangkat 5 Per 2 Depit aliran melalui peluap segi 3 Ini rumpusnya V Sama dengan akar 2 GH Ki Sama dengan 8 Per 15 C Kali 3 Alpha Alpha Per 2 Akar 2 G 5 Per 2 Depit aliran melalui peluap trapezium Ki Sama dengan 2 Per 3 C B Akar 2 GH Pangkat 3 Per 2 Plus 8 Per 15 C Tg Alpha Per 2 Akar 2 GH Pangkat 5 Per 2 Dengan H Tinggi peluap CD1 Kovisien Depit bagian segi 4 C2 Kovisien Depit bagian segi 3 B Lebar Bagian segi 4 Alpha Sudut antara sisi peluap Dengan garis vertikal Depit aliran melalui peluap Ambang lebar Ki Sama dengan CDB Akar 2 G Kali Akar Buka kurung H H Pangkat 2 Min H 3 Tutup kurung Dengan H tinggi Air bagian gelu Kuap C tinggi Air bagian hilir Kuap B Lebar Kuap Dalam kurung Panjang Dalam arah lintas Seluruh Kebelit aliran Melalui kuap Rendam Ki Sama dengan 2 Per 3 C DB Akar 2 G Buka kurung H1 Min H2 Tutup kurung Pangkat 3 Per 2 Plus C DBH Akar 2 G Buka kurung H1 Min H2 Tutup kurung Dengan H1 Tinggi air bagian Huruf Kuap H2 Tinggi air Bagian hilir Kuap B Lebar Kuap Dalam kurung Panjang dalam Arahan Melintas Seluruh Terima Sekian Terima Kasih Baiklah Airin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukhahmatullo Bukhahmatullahi wabarakatuhu Terima kasih.